Brokoli dapat mengurangi resiko terjadinya wasir. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul yang namanya Makanan Berserat Tinggi Untuk Penderita Wasir atau Ambeien. Penyakit wasir atau hemorrhoid dalam bahasa medisnya merupakan kondisi ketika pembulu darah dalam lubang anus mengalami pembengkakan. Pengidap wasir akan mengalami rasa sakit yang luar biasa saat buang air besar. Kondisi ini biasanya ditandai dengan keluarnya darah saat buang air besar itu. Ambeien atau wasir adalah kondisi yang sering dipicu oleh kekurangannya asupan serat dalam tubuh. Oleh sebab itu, meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat diiringi dengan pola hidup yang sehat bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasinya. Nah, manfaat serat bagi penderita wasir adalah membantu melunakan fisis dan meningkatkan volume fisis yang dikeluarkan sehingga bisa mencegah peningkatkan tekanan dalam perut intra-abdomen yang dapat memperburuk gejala wasir atau ambeien sendiri. Makanan apa saja untuk penderita wasir? Nomor satu adalah pisang. Sebuah pisang berukuran sedang atau sepanjang 18-20 cm menyimpan sebanyak 3 gram serat di dalamnya. Pisang diketahui mengandung serat pektin dan pati di dalamnya di mana kedua jenis serat tersebut dapat mencegah dan mengurangi keparahan gejala wasir. Sementara pektinnya menciptakan gel di saluran pencernaan. Pati resistennya memberikan makanan bakteri usus yang ramah. Kombinasi ini yang bagus untuk membantu wasir. Pastikan untuk mengonsumsi buah pisang yang sudah matang bukan yang masih setengah matang atau mentah lho. Buah pisang yang masih mentah malah beresiko menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit hingga radang usus buntu. Nomor dua adalah buah apel. Kadar serat dalam apel mampu melunakan tekstur visis sehingga bisa mencegah pemburukan atau timbulnya gejala wasir. Satu buah apel berukuran sedang memiliki 5 gram serat dengan 4,4 gram seratnya terdapat pada bagian kulit apel. Apel memiliki serat bernama pektin yang diketahui dapat membantu melunakan visis dengan memperbanyak bakteri baik di dalam saluran pencernaan kita. Jika bakteri baik jumlannya seimbang maka mampu mencegah terjadinya sembelit sehingga mengurangi ketidaknyamanan dari wasir. Namun jangan lupa untuk mencuci apel dengan air mengalir hingga bersih terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Atau apelnya itu sendiri kita rendamkan di trio komponen atau trio yang saya bilang yaitu baking soda, cuka apel, dan garam. Masing-masing 1 sendok makan dicampur dalam 2 liter air baskom ditaruhlah apelnya di dalam atau buah-buah yang lain yang kulitnya kita akan makan supaya ini disterilkan atau dihilangkan yang nempel-nempel di kulit apel itu sendiri termasuk ada bakterinya ada residu pesisidanya dan lain-lainnya akan rontok semuanya dan kita aman untuk bisa makan kulit apel itu sendiri atau kulit-kulit buah yang kita akan makan. Nomor 3 adalah sayur brokoli. Brokoli merupakan jenis sayuran yang bagus untuk penerita wasir karena kandungan serat yang cukup tinggi. Serat dalam brokoli bermanfaat untuk memicu penggerakan usus sehingga bisa mencegah sembelit dan mempermudah proses buang air besar. Berkat manfaat tersebut brokoli dapat mengurangi resiko terjadinya wasir dan mencegah perburukan gejala wasir atau ambeyen. Nomor 4 adalah tomat. Sebuah tomat berukuran kecil atau secara dengan 100 gram mengandung 1,2 gram serat dan 95% air yang dapat mengatasi sembelit sekaligus melancarkan buang air besar. Tomat juga mengandung nari jenin antioksiden yang alami yang memiliki efek pencahar sehingga mencegah terjadinya sembelit dan cocok dikonsumsi sebagai makanan untuk penderita wasir. Nomor 5 Buah-buahan sitrus Yaitu jeruk, lemon, jeruk bali, dan jenis serupa lainnya. Jeruk diketahui memiliki banyak kandungan air dan naring jenin yang dapat membantu proses buang air besar lebih mudah. Selain itu, sitrus memiliki efek laksatif pada saluran cerna. Nomor 6 adalah seledri Seledri adalah jenis sayuran hijau dengan kandungan serat dan air yang tinggi di dalamnya. Rutin mengonsumsi seledri setiap harinya dapat membantu merangsang penggerakan usus sehingga buang air besar menjadi lebih lancar. Satu seledri berukuran 28-31 cm diketahui mengandung 1 gram serat dan 95% air. Selain itu, batang seledri mengandung pektin yang dapat memperbaiki lapisan pelindung lambung kita. Nomor 7 adalah gandum. Gandum terkenal dengan kandungan serat yang cukup tinggi. Rutin mengonsumsi makanan berbahan dasar gandum dapat membuat sistem pencernaan menjadi lebih sehat dan visus lebih mudah dikeluarkan. Dengan begitu, gejala ambien bisa membaik. Nomor 8 Buah Pir Sebuah pir berukuran sedang mengandung 6 gram serat yang baik dikonsumsi saat mengalami gangguan pencernaan. Buah pir mengandung jenis serat tidak larut yang membuatnya lebih mudah dicerna oleh usus. Kandungan air yang tinggi di dalamnya juga membantu melunakan visus. Nomor 9 adalah jagung. Semangkok jagung sekitar 164 gram dapat memperoleh 4,6 gram serat. Selain serat, jagung mengandung antioksidan yang tinggi yang mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Nomor 10 Kacang-kacangan Kacang-kacangan juga memiliki sifat anti-inflamasi kuat sehingga dapat meminimalkan masalah peradangan jaringan di area wasir. Kita bisa mendapatkan dua jenis serat dari makanan, larut dan tidak larut. Sementara jenis yang larut membentuk gel di saluran pencernaan dan dapat dicerna oleh bakteri ramah. Serat tidak larut membantu meningkatkan tinjak. Untuk usus yang sehat, Anda membutuhkan keduanya. Menurut laporan Healthline, kacang-kacangan adalah biji tanaman yang dapat dimakan dalam keluarga Fabacea. Mereka termasuk kacang, lentil, kacang polong, kedelai, kacang tanah, dan buncis. Nomor 11 adalah buah kiwi. Buah kiwi termasuk dalam golongan makanan berserat tinggi karena dapat membantu melancarkan proses buang air besar. Nah, buah kiwi juga mengandung vitamin C yang dapat menyembuhkan ambien dari dalam tubuh. Satu porsi kiwi berukuran 100 gram mengandung 3 gram serat. Buah kiwi juga mengandung enzim yang namanya zaiaktines yang merendahkan sembelit dengan melancarkan pencernaan. Kiwi banyak macam-macam. Ada yang warna kuning, ada yang hijau. Empat fungsinya, khasiatnya sama. Nah, sekarang kita bicarakan tips of the day. Kita ada dua tip. Tip satu adalah pantangan bagi penderita wasir. Nah, pantangan yang pertama untuk penderita wasir adalah produk susu. Termasuk susu cair sendiri, keju, es krim, dan lainnya. Karena mengandung serat yang rendah. Pantangan kedua adalah makanan dari tepung putih. Termasuk roti tawar dan pasta. Karena tepung ini menghilangkan kandungan pada padi yang kaya seratnya. Dan makanan pedas. Meski belum tentu rendah serat, makanan pedas dapat meningkatkan rasa sakit dan ketidaknyamanan saat wasir. Nah, tips nomor dua adalah kebiasaan yang menjadi pantangan saat ambeyen. Menunda buang air besar. Ketika menahan buang air besar, tinja bisa menjadi keras dan kering membuatnya sulit untuk dikeluarkan. Bila sudah demikian, ujungnya akan mengejan dengan keras dan lama. Akhirnya, gejala ambeyen jadi semakin parah. Nomor dua adalah menghabiskan waktu terlalu lama di kamar mandi. Mungkin ada yang sering bermain ponsel saat buang air besar. Tak sadar, kebiasaan inilah yang membuat kita menghabiskan waktu lebih lama di kamar mandi. Padahal, duduk di toilet terlalu lama dapat memberikan tekanan ekstra pada pembulu darah di sekitar anus. Akibatnya, kita jadi berisiko terkena wasir. Nah, sebagai summary, semestinya ambeyen itu kalau kita berubah kebiasaan kita, cara makan kita, kita jauh bisa menghindarinya. Malah saya dulu pernah ada ambeyen dan karena saya berubah dengan cara-cara yang di atas kita bicarakan tadi, malah sekarang udah gak ada ambeyen lagi tuh. Kenapa? Sistem kita karena prinsipnya ambeyen itu dasar utamanya adalah kekurangan cairan di tubuh, kekurangan serat. Nah, kalau kita mulai makan banyak serat, banyak buah, sayur, dan lain-lainnya seperti kita bicarakan di atas, berubah gaya hidup kita menjadi lebih, lebih sempurna lah. Jangan terlalu memberatkan kita punya wasir, kita akan bisa baik sendiri, pulih menjadi normal lagi. Nah, apabila kita sakit, dokter yang akan bisa mengobatinya. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana? Silahkan klik tombol subscribe dan share di channel kami Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tip kesehatan termasuk cara pola makan yang benar dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat, yang benar dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silahkan ketik www.hydrofarm.co.id Kalau ada pertanyaan atau suggestion, silahkan kasih komen di channel kami. Nanti saya dan tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. di selanjutnya Terima kasih. Terima kasih.